Intro Nama, Biodata dan Pasangan Asli Pemain Series Private Bodyguard 1. Sandrina Mises bagi Feli Sandrina Mises Korniki merupakan serang aktris blasteran Amerika dan Indonesia kelahiran 11 Januari 2007. Sandrina juga diketahui merupakan mantan artis Cili dan ia mengawali karir sebagai bintang iklan sejak usia 3,5 tahun. Pada tahun 2011, ia kemudian mulai terjun ke dunia peran dengan membintangi sinetron bintang untuk Baim. Setelah itu, tawaran sinetron dan film lainnya pun mulai berdatangan kepadanya. Sebelum namanya melejit lewat sinetron dari jendela SMP, Ternyata Sandrina Mises juga pernah dipercaya untuk ikut terlibat di beberapa judul film populer seperti Film Horor Danur dan Film Horor Kuntilana. Untuk kisah semaranya, saat ini Sandrina Mises sedang menjalin hubungan dengan aktor Junior Roberts. Pasangan ini diketahui mulai ke publik sejak tahun 2023 lalu. Junior Roberts merupakan seorang aktor blasteran Inggris Indonesia kelahiran 9 November 2000. Junior mulai terjun ke dunia peran sejak tahun 2017 dan setahun berikutnya namanya sudah berhasil mencuri perhatian lewat sinetron catatan harian Aisha. Pada tahun 2020, nama Junior mulai banyak dikenal publik setelah ikut terlibat di film Mariposa. Setelah itu, tawaran sinetron, film, seri, hingga FTV pun mulai berdatangan kepadanya. Yang terbaru, Junior Roberts sukses membintangi seri Harus Kawin bersama dengan Heiko van der Vecken, Kevin Julio, dan Angela Gilsa. Untuk kisah semaranya, Junior Roberts saat ini sedang menjalin hubungan dengan aktor secantik Sandrina Mises. 3. Harry Faugen sebagai Nafiro Harry Faugen merupakan seorang aktor blasteran Australia dan Indonesia kelahiran 29 Februari 2004 usia 20 tahun. Harry Faugen mulai terjun ke dunia peran sejak tahun 2022 dengan terlibat di serial web Flora dan sinetron Siapa Takut Orang Ketiga. Nama Harry pun mulai berhasil mencuri perhatian ketika beradu akting dengan Sandrina Mises dan Fattasya di sinetron Gadis Titisan Jawara. Sementara untuk kisah semaranya, saat ini Harry Faugen sedang menjalin hubungan dengan Nevitania Javin. Nevitania ternyata dulunya juga pernah aktif berkarir di dunia peran. Dia diketahui pernah terlibat di sinetron makhluk manis dalam bis. 4. Fattasya sebagai Jordan Fattasya merupakan putera dari pasangan aktor-aktris Atar Syah dan Ananda Fathur Rahman kelahiran 11 April 2005. Mengikuti jejak kedua orang tuanya, Fattasya pun mulai menjalani debut aktingnya pada tahun 2022 lalu dengan bermain di film Argantara. Tidak menunggu lama, namanya pun mulai berhasil mencuri perhatian setelah membintangi sinetron gadis Titisan Jawara bersama dengan Sandrina Mises dan Harry Faugen. Sementara untuk kisah semaranya, untuk saat ini aktor tampan ini masih belum ada mempublikasikannya. 5. Arya Mohan sebagai Helga Arya Mohan diketahui merupakan salah satu aktor pendatang baru yang berhasil mencuri perhatian. Arya diketahui mulai menjalani debut aktingnya pada tahun 2022 lalu dengan bermain di catatan akhir sekolah D-series. Pada tahun 2023, ia langsung mendapatkan tiga proyek di dunia peran, yaitu series sembilan puluh enam jam, film galaksi, dan series teman ngakos. Sementara untuk kisah semaranya, untuk saat ini Arya Mohan masih belum ada mempublikasikannya. Arya Mohan masih belum ada mempublikasikannya. Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!